Intro Halo teman-teman, kembali lagi bersama Jolie dan Helen. Kita sekarang mau react Indonesia's Next Top Model Cycle 3 episode yang kedua. Kita kan sudah nonton yang episode pertama. Udah punya jagoan belum? Oke, udah. Siapa? Siapa? Gue sih pilih jagoannya ya udah pasti anak sesama agency ya, Denisa. Oh begitu ya? Iya, karena emang belum kelihatan juga kan? Jadi kayak kita nggak tahu. Siapa tahu dia nanti di akhir nge-boom, kita nggak tahu. Denisa ada di dalam hati gue bro. Kalau lu? Kalau aku melihat dari challenge yang pertama, ngejagoinnya masih di Iko sama Berlian. Iko dengan Berlian. Sama kotanya bagus. Ya kan kotanya bagus. Iya emang kotanya bagus sih. Ya itu juga, kalau misalkan dilihat dari episode pertama sih iya ya? Bahwa episode pertama tapi. Kalau dari episode pertama sama, Iko juga sama sih Berlian. Tapi kalau misalkan gue untuk dukung sampai akhir, Denisa. Oke kalau gitu kita lihat jagoan mana yang bertahan paling lama. Oke terus. Kita cek episode duenya. Oke. Models, take off your seatbelt dan melangkah dengan yakin. Jangan sampai kamu yang tersingkir. Oke. Di situ sudah ada clue di warna Mel. Take off. Take off, seatbelt. Jangan sampai tersingkir. Kalau nginget take off sama mikirnya landing ya kan? Iya. Jadi pesawat. Pasti pesawat. Pesawat ya. Gue juga langsung mikirnya sih ke pesawat ya. Karena kan ya apalagi kalau bukan itu. Apalagi. Tapi tersingkirnya ini dengan apa? Ya itu dia. Kita nggak tahu tersingkirnya apa. Karena nggak mungkin cuma kalau tema lu keluar dari pesawat. Atau kayak mungkin. Oh bisa jadi ini Joel. Bisa jadi ceritanya lagi di pesawat. Lu harus catwalk tapi ada kayak. Ada turbulence. Turbulence. Jadi kayak jangan sampai tersingkir lu jangan sampai lu jatoh lagi atau apa. Tuh kan bisa jadi kayak gitu sih. Bisa. Bisa kan? Seru ya nembak-numbak kayak gini. Seru banget Cy. Tapi kalau kita yang di dalamnya. Oh sesu. Tidak. 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 Ya besok eliminatif sih. Ya besok eliminatif sih. Sampai apa yang penting sih? Iya. Terus ya. Terus ya. Ya. Oh ya. Aku sih yang pasti bukan aku. Oh. Kalau tim aku mungkin. Koko sih. Iya. Aku udah agak berekspektasi sih Soalnya pas lagi photoshoot itu Kak Panca ngomong kalau di grup kita Yang paling lemah itu aku sama Oli Kamu kayak Kathleen? Again, kemarin udah dipilih sama Kak Triksy Sekarang dipilih sama Kak Iko Sakit sih Di saat aku udah latihan Mencobanya terbaik Terus dipilih jadi bottom two Kayak mixed feelings aja sih Dari awal aku masih kayak audition aja Aku udah tau aku bikin kayak the smallest Terus kayak the last experience Dari kalian Yeah, the pressure Itu just hit aja Kayak Aku sedih kenapa Kak Natalie Soalnya di shot Nggak terima Aku berusaha untuk positif aja Mereka tahu aku berpotensi Jadi mereka berusaha untuk membuatku terbaik Dan aku berusaha bahwa kamu benar Nangis Jol Hmm Sedih sih Jadi sedih tau Sedih sih Cuma kenapa ya yang disail ini Aku ngerasanya kayak mereka banyak banget yang ngerasa gue Belum ada pengalaman Aku merasa kecil Kayak di jaman yang kita malah kayak We fight for it gitu loh Betul kan nggak sih Malah kayak semuanya pengen yang Gue ini, gue itu gitu Pengen lebih terlihat Benar sih Aku ngeliat juga Gue juga ngeliatnya gitu sih Kayak Kenapa? Udah banyaknya nangis kan Berarti otomatis kayaknya nih Mereka emang rata-rata Nggak begitu confident untuk kompetisi Belum mungkin ya Belum Iya Karena pengalaman Dan juga Sedih sih ngeliatnya Sedih tuh dalam artian Ini kan Apa Chance yang once in a lifetime Tapi mereka kayak Secara mental Kayak belum prepare Buat ini ya Nah makanya mungkin Itu juga jadi faktor Kenapa ini waktu mereka dapet Maksudnya waktu Lunamel dan Natalia yang di call out gitu Mereka ngerasa relit Iya Ngerti nggak sih kayak Mereka yang Ngerasa relit jadi kayak Cenderung lebih ke keluargaan gitu Dibanding kompetitim Karena mereka sendiri pun juga kayak Cuma di mana kita Dia nangis loh Dia nangis Itu nangis loh Gue sih udah pasti kayak gini doang Kayak gini doang Gue liatin doang Pasti tim gue liatin doang Gue kasihan juga sih Tapi kan bagus kok Bagus kok Bagus kok Sudah kita lanjut lagi ya Lanjut Welcome models Kenapa? Kak Luna Bukan Kak Luna Bukan Kak Luna ya Iya Keduan cuy Congratulations Kalian adalah 18 finalist tepilih Yang berhasil masuk Dalam kompetisi Indonesia's Next Top Model Cycle 3 Salah satu diantara kalian Akan mendapatkan gelar The winner Of Indonesia's Next Top Model Cycle 3 Yang juga akan membawa pulang Hadiah ratusan juta rupiah Dan satu unit mobil Namun Kalian harus berjuang Dalam challenge demi challenge Yang semakin menantang Termasuk runway challenge Yang sudah menanti kalian Untuk menilai hasil photoshoot Dan runway Yang akan menentukan Siapakah yang pantas Mendapatkan gelar Model of the Week Dan memutuskan Siapa yang akan Tereliminasi Telah hadir Para judges Di hadapan kalian Mentor Dan juri kita Seorang fashion director Panca Makbun Hai models Hai Seorang desainer Yang sudah 22 tahun Berkarir di bidang fashion And the queen maker Please welcome Ivar Kunawan Nice to know you models Hai And our guest judge today Seorang supermodel Indonesia Please welcome Kimi Jayanti Hai Kimi Jayanti Kimi Jayanti Gue dulu Sempet consider Pengen Sekolah modeling Di sekolah modelnya Kimi Jayanti Kak Kimi Jayanti Cuman kan waktu itu Belum punya Buang yang banyak Jadi Saya cari tempat yang lebih Sesuai budget Terus Gila sih Gila kalian beruntung banget Kalian beruntung banget Bisa di Komentarin sama Seorang Kimi Jayanti Tapi gue Kalau disana Sumpah pasti kayak shock sih Gue gak matu Iya sih Gue pressure banget sih Pasti pressure banget kan First challenge catwalk Terus yang komentarinnya Supermodel Iya Guest juga gitu loh Guest Supermodel Diva Gila Diva model Indonesia Makin deg-degan gak tuh Iya Burung tempat kalian Gue juga pengen Models Sehingga kita masuk Ke sesi Injurian Oke judges Pada photoshoot kemarin Para model seharus menunjukkan pose Yang high fashion Dan outstanding Di challenge Ladder of fashion Oke Kita mulai dari Foto group pertama Yang diketuai oleh Trixie Hai Trixie Hai Yajiz Kita liat aja dulu yuk Seperti apa Foto group Kalian Ini kamu konsepnya apa Trixie Kita konsepnya Spice girl Lebih ke Karakternya Seperti strong lady Confidence women Seperti itu Well Dalam sebuah photo group Kamu harus tahu satu hal Chemistry That's why This is called Group photo Kalau saya lihat disini Ini lebih ke individual Dan Dalam satu photo group Apabila satu jelek Semuanya pasti akan jelek Trixie di bagian kanan bawah ya Saya sedikit distract juga Sama kakinya kamu Dalam sebuah photo Tidak banyak Do's and don't Tapi yang namanya Anatomy tubuh Tidak boleh hilang Satu hal lagi Tangannya seperti misal goreng It's supposed to Close Like this Ya Ini yang menembuh Ini sebenarnya ya Kim Aku suka dengan Komposisinya Aku suka komposisinya Nggak numpuk Tapi sebenarnya Di grup ini Yang bikin aku terganggu Banyak kalian Yang menurut aku Pose-posanya Masih pose-pose Lauler Lauler Apalagi nih Yang di depan nih Yang Kayak apalagi mau wushu nih Pakai telanennya Siapa itu? Kezia Nah ini kalau menurut aku sih Tapi nggak apa-apa Tapi tusuk tangannya Keputang tangan gitu Itu menurut aku agak lauler Sih Jujur sebenarnya aku sendiri Masih bingung Yang jadul itu yang kayak gimana Yang up to date itu kayak gimana Jadi ya Melakukan aja Eh ternyata lauler Nih bahas-bahas lauler Gue juga bingung tuh Eh sobat sekarang tuh Komen-komenan Instagram pun Itu juga gitu tuh Kalau misalnya ada yang foto yang netizen Jadi pasti gue Lauler Serius? Sumpah Lo dikomentarin Lauler Iya Sampai sekarang ini Gila itu melekat Sekau juga Netizen nih terlalu menonton Sampai kebawah Kena jadi judges juga dia Yang kena lauler siapa ya? Kayaknya gue juga dibilang lauler deh Semuanya banyak ya Kayaknya Kayak gini kan lauler Ternyata mereka juga sudah Sudah takut lauler Sudah belajar terkesalahan Tapi ternyata tetap lauler Tidak apa-apa Tidak apa-apa Jol gimana menurut lo Foto group Rixie? Setuju sama judgesnya Emang koko gak kumasalah Disini Kayak Kuang on point aja Dia kayaknya ada kesulitan Untuk ngatur ekspresi Badannya juga Sebenarnya foto groupnya Ya oke aja sih Sebenarnya Terus Not that bad ya? Iya not that bad Cuman Ya Emang ada Ada yang berapa yang siap Kayak si Koko bener tadi Keliatan banget gak siapnya Kayak dari ekspresi Terus dari Kakinya tuh gak firm gitu loh Kayak tanggung Kayak lagi gerak Terus kejepret Aduh kaki ini detail banget Detail Pakut Takut banget Mungkin nge-fans sama kaki ini Ya bu Sebenarnya dia sedetail itu loh Dan itu ilmu Seharusnya bisa ditangkap dengan baik Jadi masukan Lanjut Oke Grup kedua Adalah grup Iko Silahkan Iko Oke kita langsung liat foto grup kamu ya Jadi Iko itu adalah leader dari grup ini Tapi on location Menjadi Shinka yang lebih dominan dibandingin Iko Sebenernya grup aku tuh punya tiga plan Tapi saat di on set Apa yang kita bayangin Apa yang kita diskusiin Semuanya berubah total Karena chaos Dan aku tau Shinka sebenernya pengen bantu aku Aku gak mau kayak makin bikin chaos Karena aku yakin kalo misalnya aku ngomong juga Grup ini akan jadi bingung Kayak dengerin siapa dengerin Ya dengerin kamu dong Ya hanya dengerin kamu dong Biar bagaimanapun On location Kamu yang udah ditunjuk sebagai ketua tim Jadi kamu harus lebih vokal daripada Shinka I don't care Shinka minggir loh Gitu Jadi untuk menjadi ketua tim Itu sebenarnya privilege banget buat kalian Jadi jangan sia-siain itu Iko Oke kalo dari aku Memang sedikit menumpuk Tapi kalo misalnya diliat Ekspresinya gak ada yang stand out banget Rata aja gitu sih kalo menurut aku Hai Iko Hai Kak Your facial expression is actually nice We call it smizing All too dramatic All this facial expression Semua grupnya kamu Sebenernya ada yang soft Ada yang kita bilangnya smize Ada yang kita bilangnya dramatic Ya dalam sebuah photoshoot Emang gak sinkron Justru kalo menurut saya gak sinkron Karena ekspresi kamu ini udah smizing nih Ekspresi kamu udah dramatic nih Tapi badannya tidak Lanjut ada juga disini Monika Disini Monika mukanya ekspresinya marah-marah Tapi gak usah difoto disini aja mukanya Iya kan Kalo timnya Iko Gue ngeliatnya Sebenernya facial expressionnya Kayak sama-sama bagus sih menurut gue Coba emang Menurut gue Iko paling Gragas gitu Kayak paling mau menerekam gitu mukanya Cocok sama temanya gitu loh Terus kalo misalkan Tapi memang secara gesture Vanes keren ya Iya Keren Bukanya Iko Terus gesturenya si Vanes udah best sih Itu pasti stand out banget Tapi yang grup ini lebih menyatu ya Iya Lebih enak ngeliatnya Iya Karena dempetan semua gitu Iya Kayak lu mau apa sih ini maju Kita maju gitu Eh maju dong dong Gue gak sabar sih siapa yang menang best group kali ini Siapakah dia? Siapa ya? Kalo menurut gue Iko Iko Kita Suka sih Percaya dengan tim Iko Iya Tim Iko kayak keren aja gitu Keren Makanya itu dia kayak gamblingnya Lo antara nyebar bagus apa nyatu jelek gitu Iya Ngupi terbaik Nyatu bagus Ngumpul semua bagus Komposisi itu penting guys Betar banget Bener gak bahkan kita Iko Tuh kan Beneran Kita bener Tim Iko yang menang Tim Iko yang menang guys Bener guys Bener Iya emang Sudah berpengalaman Berapa bulan di karantinnya udah liat oke lah ya Terus ini jajahin Kita yang jadi gajah Pede banget Oh iya bisa jajahin Tadi kan kita udah liatin hasil grup Iya Sekarang kita coba masuk ke foto individu Kita mulai dari Iko Oke Iko Sekarang kita lihat foto individu kamu Ini yang aku sebel dari Iko Harusnya melakukan gerakan itu kan berat ya Tapi kamu tuh seolah-olah kayak ringan banget Setuju Kesel gak sih kayak Setuju Itu yang bagus ya Kalau aku sih ini Perfektor Gila keren banget Please foto Iko Keren banget Bener-bener so flawless itu ya Kayak Sangat banget Kayak Ngapain sih di tangga doang Terus mukanya juga Mendukung kayak Mukanya tuh Sangat-sangat strong Kayak sipis Tau ngerti gak Bener-bener dirasain itu satu badan Sama ke muka-muka Dan ditutupin kan Bener-bener Maksudnya mukanya bagus Bener-bener bagus Oh ya perfecto Next Michelle Foto kamu ini menurut aku sih Badan kamu itu gak posing like a model Kayak gelantungan aja Yes George Kamu bener-bener harus Bener-bener mempelajari Adalah body language kamu Emang agak kurang sih Iya Sedih sih Jadinya kayak bener-bener cuma hanging di tangga aja Bingung Dan tadi tuh kelihatan tangannya Yang sebelah Kan satu pegang tangga Satunya tuh kayak dikepel gini Jadi kayak nahan Emang kelihatan nahan gak siap gitu loh Terus mukanya juga kosong Iya Jadi kayak bener-bener gelantungan Literally gelantungan gitu Gak ada strongnya Apalagi tadi dibandingin Kalau sama yang Iko itu Bagus banget Yang ini kayak Nah ini juga challenge ya Susah sih Tetep dihargai usahanya Iya Good job Good job Good job Nah tadi kan doa ngeliat foto individu Foto grupnya juga udah Penasaran gak sama runway Penasaran banget bro Banget-banget Kita liat langsung Gila Openingnya Opening episode 2 Runway pertama Keren banget Terus kayak Tadi denger gak sih Apa sih soundnya ya Dari musiknya Dari lampunya sih Terus kayak Terus kayak lightingnya Langsung ganti Temanya juga udah seru banget Iya Keren banget sih Oh my god Keren Tamsa Iya Tamsa Mantap Gila Suka banget sih Karena mungkin ini runway Juga ditunggu-tunggu Sama banyak orang ya Iya Ih runwaynya apa ya Ya pasti harus pecah Karena kita yang cycle 2 Udah extravagant banget Oh iya Dan ini gak kalah sih Cycle 2 tuh Segila itu ya Gila itu Begar semuanya Riwa Lu bayangin Masih 18 Itu Kita pake props Udah gede-gede semua Lu bayangin Kita di backstage Kayak apa Mau keluar pintu aja Mesti kayak Sumpah-sumpah Sumpah lagu Sumpah lagu Triksi selanjutnya Aku seseneng force-nya dia gitu ya Sesuatu yang beda ya Turun tangga kakinya bebek ya Bebek Cantik Aduh ini apa Bawa rendang atau bagaimana Tangannya harusnya begini Oh harusnya begini Bagus Ya muter nice Beda ya Oke Tangannya Megang tas Tidak bagus Jet lag Jet lag Jet lag Oke Ini siapa Berlihat 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 Kakinya bagus Bagus Dia bisa main kacamata Tidak bagus Dari idunnya Tidak bagus Cukup simbang Postnya oke Denisa Denisa Oke Semacam horor ya sayang Loko meloto Ini bukan Halloween Darlene Ini bukan Halloween Darlene Oh my god Ini dia bete Karena dia pesan tiketnya First Class tapi ternyata Duduknya di ekonomi Kaigun Tau Komentarnya Gimana tuh ini Ngekek banget komentarnya Ada jet lag Ada yang gak terima Gak di first class Teka ekonomi Wah Kaigun bener-bener best Kamennya best banget Tapi tadi Catwalknya berlihat bagus ya Iya Itu udah bagus semuanya sih Individu bagus Group bagus Catwalk bagus Dia gak bisa apa Gak bisa apa loh Kamu Cantik pula Udah gitu tadi kayak Main kecematannya Terus kayak Sambil jalan Itu kan ada ternyata Ada treadmill ya Ada treadmill Sambil jalan Sambil masih bisa main Sangat anggun Tenang Tidak ada jatoh-jatoh Nah terus Kalau yang Denisa Horor Duh Denisa Lu kok nape sih Jalannya Lu tuh biasanya gak gitu loh Tapi tadi beneran melotot banget Gue kira kan kayak Ya udahlah melotot mah Melotot aja kali Ini bukan Halloween darling Dede banget matanya Iya Melotot banget Nah terus Sama Koko Oh iya Koko Koko yang tadi dibilang Ini ya Dibilang apa Gak Gak nerima naik yang Ekonomi Karena udah terlihat Waktu pas muncul Di tengah Ekspresinya ditampilkan Tidak sesuai Agak lemes gitu ya Jadi kayak Langsung first impression orang Kak Igun aja notice kayak Langsung Nih orangnya gak terima nih Kayak gak seneng gitu Overall Bener-bener dari Segi lighting Tema Terus Semuanya juga kayak Model yang Ya emang keren-keren Dicara sama Rasa-rasa Catch me if you can gitu deh Cakep banget deh Oke Sekarang kita langsung aja Lihat foto individunya Berlian Yang udah Kita jago-jagoin nih Penasakan banget Panggil-panggil Sebut-sebut Namanya dari tadi Oke Oke Berlian kita lihat Foto kamu ya This girl fresh From Surabaya Di foto ini kamu memberikan sesuatu yang sesuai dengan di lokasinya yaitu ketenangan Kamu satu-satunya model yang dikasih direct tanpa melihat kita Tapi kamu continue terus dengan direction itu Which is good Body movement kamu juga bagus dan the most important tadi waktu lagi runway challenge You are one of the best Terima kasih Berlian Terima kasih Terima kasih Gimana Jok? Jagoan lu Jok? Keren banget sih dia Anjir Keren banget Ngefans deh Parah Tapi kenapa? Gak tau kenapa ya gue kurang suka sama fotonya Masa? Gue lebih suka waktu cuplikan dia tadi tuh yang tangannya gini terus kakinya begini Gini Nih Kayak gini Tapi di semua frame fotonya dia bagus Iya sebenernya emang dari semua frame nya sih dia bagus Dan waktu kayak aku underestimate mukanya cantik kayak gitu loh Kayak ah cantik aja kayak gitu Beauty Foto beauty Ternyata dia bisa semuanya Cuman emang kalo misalkan yang foto barusan nih yang ditampilin emang kayak lebih lucky banget gitu Cuman kalo buat gue personally gue lebih suka yang tadi dia tangannya gini Terus kakinya kayak keliatan ada shape gitu loh Gitu sih Tapi either way overall dia shining like a diamond Ya Terlalu bagus Oke next Koko Mari kita liat foto kamu ya Koko Kamu ada basic modeling sebelumnya? Tidak benar Tidak benar Tidak benar Jadi kamu dapat knowledge atau pengalaman atau referensi how to pose itu dari mana? Social media aduh Karena terus terang Postal kamu tadi di foto group Kamu yang menghancurkan foto tersebut Dan di foto ini pun demikian Kamu seperti anak kecil yang dilempar ke playground Terus di foto sama bapaknya You don't know which part is your best angle Nah itu bumerang banget buat seorang model Jadi kamu harus cari best angle dari diri kamu tuh dari mana? Oh my God Gimana menurut kamu fotonya Koko? Jujur foto Koko emang agak kurang sih Jujur fotonya emang agak mengecewakan sih Karena kayak beneran bukan foto untuk challenge ya Karena ini kan challenge harusnya tuh lebih garang Tapi ini beneran kayak Lu orang yang tiba-tiba disuruh foto Gak dibayar Gak dapet apa-apa Kayak eh eh Misalnya nih lagi lewat di pinggir jalan Terus eh Kak tolong foto dong Kak Disitu di atas Tali Sudah difoto kayak gitu Jadi kayak beneran-bener nothing Kayak gak dari hati gitu Iya terus Kak Meskipun belum ada pengalaman Harusnya belajar lebih banyak dulu dong sebelumnya Kayak gitu Cari tahu Jangan hanya di sosial media doang Kan bisa ngeliat dari NTML Cycle sebelum-sebelumnya Dilihat mana yang bisa jadi Masukan supaya kita tuh lebih bagus Pas lagi kompetisi Kalau ini kayak Kayak belum siap Untuk masuk kompetisi Tapi ini menurut lo ya Dari tadi foto yang udah kita lihat Yang menurut lo bakalan jadi best foto Model update itu siapa? Yakinku Berlian Berlian ya? Iya Oh ya? Gue sih beda nih pilihannya dari Jolie Karena Pasti kamu milihnya Iko deh Iya Soalnya Kayak Bebe Mukanya ekspresinya tuh sih Gue gak tahan banget Kayak keren Mampus bro Keren banget Keren banget Terus ya bener kayak Mau gak gapai gitu Kayak effortless aja Setuju sih Sama-sama bagus Iya Kalau yang Kira-kira pulang Kalau yang pulang Kayak tebal kan kita sama deh Soalnya kita ngeliat kan perjalanan dari yang minor challenge Terus yang grup Terus major challenge Terus runway lagi Kayak udah Coba sebut 1,2,3 barengan Oke Oke 1,2,3 Iya Koko Loh kan Sama kan Iya Sedih sih Tapi dia kayak udah siap gitu loh Kayak udah pasah Udah pasaran dari awal kak Kayak kok Tujukan kamu harus habis dari sini Kamu bisa bersinar Oke Jol Kita buktiin sekarang Siapa yang best foto Dan siapa yang bakal pulang Dan kita belum nonton ya Iya Eh sumpah ya Beneran Swear Beneran sumpah Kita demi reaction ini tidak nonton Beneran loh Ini Gila Mana apapun Udah tahan-tahan banget gak buka Instagram ya Karena spoiler pasti bertebaran Iya Kita tahan-tahan biar reaction kita tuh real hari ini Iya Jadi tolong diapresiasi ditonton ya guys Kita lihat ya Siapa yang menang ya Kita lihat Dan model of the week adalah Selamat Iko Wow Bener Bener Eh kali tak aku salah Belum lantang Bodoh Kok lu sedih Kan tembakannya salah Jol Ini gue salah gue berlian Giko Next Berlian Selamat berlian Berlian Saya kan call out Like I said Tersisa dua model di hadapan saya Koko Dan Denisa Oh my god Jol Siapa ya Denisa Sama Koko Kalau Koko kita udah gak kaget ya Iya Koko sebenernya dari perjalanannya kita udah kayak Sudah menebak Sudah menebak Sudah menebak lah Tapi Denisa Denisa dengan gue yang baru aja gue sebut beberapa menit lalu Gimana? Tiba-tiba bottom tuh Sangit hati gue Gimana? 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 Oke Model yang masih lanjut Di Indonesia's Next Top Model Adalah Gimana? Article Danisa Selamat Danisa langsung pulang ya Lo gak boleh pulang Pokoknya Lo harus Meneruskan gue Kalo bisa Top One Lo jadi menang ya Oke? Tapi parah banget, kayakannya ya bener sih sesuai tebakan kita Koko pulang. Cuma jadi inget kayak waktu ke Eliem, lu sih gak ngerasain Eliem. Sedih, sedih banget. Gue sedihnya berlipat dana gitu. Oh iya? Udah panjang-panjang ya? Iya tapi gak apa-apa. Gue kayak sedih dan senang juga sih nih episode pertama karena kan jagoan gue tidak pulang. Cuma satu sisi kayak Koko juga kasihan gitu. Pasti jadi orang yang teraliminasi pertama itu sedih banget. Belum bisa ngerasain pengalaman begitu banyak gitu kan. Tapi buat Koko semangat terus di luar sana ini hanyalah awal. Bisa jadi ini sebagai pembelajaran untuk mendorong kamu tuh lebih keras nanti di dunia luar. Di dunia pekerjaan gitu. Anggap aja ini tuh sebagai latihan kamu nih biar kamu lebih terdorong lagi. Karena kan dilihat tadi selama tayangan masih kurang semangat gitu. Siapa tau setelah ini jadi lebih semangat. Jadi yah good luck di luar sana. Iya Koko good luck. Pokoknya pasti bisa jadi lebih baik lagi ke depannya belajar lagi tentang modeling. Jadi kalaupun ikut kompetisi lagi bisa lebih baik kayak gitu. I feel what you feel lah sedih bosing. Jadi jadi inget pas mewek-lewek di pamung. Pokoknya tungguin terus konten reaction ini di aplikasi NetFirst. Karena gak cuma kita berdua nih yang akan ada disini. Tapi akan ada teman-teman kita yang akan hadir nge-react anak-anak cycle 3. Dari cycle 1 mungkin kalau ini cycle 1 atau cycle 2 ya. Cepet tau kan. Siapa jagoan kalian yang pengen kalian lihat disini? Tungguin. Pokoknya tungguin aja karena tiap hari Kamis kita akan upload konten react Indonesia's Next Top Model cycle 3. Pokoknya bakalan seru banget lah ya pokoknya. Pokoknya oke. So see you in another reaction videos. Bye.